Hai assalamualaikum teman-teman Halo apa kabar semua kalian selalu dalam keadaan sehat ya dan doain aku juga ya semoga aku juga selalu sehat sampai selesai renovasi rumah nih kemarin itu ada pembelian kataku ya dan ada tambahan semen tiga stralon sama lepet plafon gitu karena ada yang kurang jadi harus beli lagi dan tadi pagi ini udah diantar sampai rumah ya kemarin belinya cuman di Kofinda kemarin sore itu dan rencana ini tuh masih dalam proses renovasi ya dan untuk pemasangan granitnya yang di ruang tamu itu udah selesai Alhamdulillah banget nah yang di karung ini tuh ada dua karung itu wallpaper ya wallpaper wall foam yang mau dipakai buat ngeblok ini tembok yang udah ngelotok ngelotok kayak gini temen-temen soalnya kalau mau dicat ulang ini agak susah ya karena kan temboknya ini udah tembok lama dan agak gelembung-gelembung gitu nah ini tadi malem tuh udah selesai saya bongkar wastafel yang ada disitu karena mau diganti ya maksudnya itu dihancurin dan mau dikasih granit sama dengan yang ruang tamu nah ini ruang tidur juga udah selesai kemarin untuk pemasangan granitnya dan ini semalam tuh ngelembur sampai jam 10 malam yang ngerjain tuh suami aku sendiri dan sama tak bantu aku buat akad cujung buang berongkalannya gitu nah ini ruang dapur aku ya ini rencananya juga mau diganti semua keramiknya nah ini aku share aktivitasku ya pas yang ini tuh aku mau lepit baju nih sama si ade dia udah bantuin gitu tadi udahlah bantuin lepas-lepas hangar dan ini sekarang dia juga mau ikut lepit baju diabel-abel gitu dalam satu keranjang dan kebetulan banget ya temen-temen hari ini tuh melipat bajuku tuh agak banyakan gitu karena si ade ini kalau pipis tuh sukanya gonta ganti terus jadi misalkan celananya basah kaosnya juga ikut ganti jadi padahal kaosnya pun juga belum basah semua nah Alhamdulillah ya hari ini per hari ini tuh si ade udah bisa bilang pipis jadi dia tadi tuh bisa pipis ke kamar mandi dan Alhamdulillah selamat menikmati 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 udah bisa bilang pipis dan ke kamar mahnti karena biasanya bilang Pipis tuh langsung Pipisnya tuh di lantai Nah ini aku mau masukin baju di lemari ya Dan hari ini tuh Aku ada kedatangan paket juga ya Paketnya tuh aku beli keran Di wastafel Dan kalo beli online tuh ternyata lebih murah banget ya Temen-temen Ini nanti linknya aku contohkan di deskripsi box ya Ini tuh kayak keran Keran di wastafel gitu Bentuknya angsa Dan ini tuh bisa ada Dua model ya pancuran airnya Ada yang Pancurannya tuh merata sama ada yang Seperti air mengalir Nah ini aku ordernya pakai bubble wrap Karena takutnya pecah ya Dan ini harganya tuh lebih murah banget Aku beli harganya 50 ribuan Padahal kemarin aku survey di toko besi gitu Yang model sama persis Yang aku orderin ini tuh harganya tuh Sekitar 135 ribuan Wow selisihnya lumayan ya Dari 130 ribu Ke 50 ribu udah berapa coba Dan ini tuh sama persis ya Yang ada di toko disini Tapi emang ini kalau online Emang lebih murah banget Jadi aku beberapa Yang peralatan yang dipakai Buat renov gitu Aku belinya online Kayak tangga lipat Terus pintu kamar mandi yang model PVC Kemarin aku juga beli online Dan harganya tuh lebih murah banget ya Temen-temen daripada disini Ya kalau aku order tuh Pasti aku lapisin bubble wrap ya Karena takutnya tuh nanti pecah di jalan Dan alhamdulillah ini tuh barangnya Bagus ya Dan sesuai dengan deskripsi dan gambar lah Dan gak pecah juga Alhamdulillah Udah dulu ya temen-temen Video dari aku Dadah Jangan lupa like